Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, Alhamdulillah kita bisa bertemu untuk yang kedua kalinya dalam kuliah Kaidah Kira'ah. Setelah pada pertemuan pertama kita membahas tentang kaedah yang berkaitan dengan al-wakfu wal-ibdida Untuk kali ini kita akan membahas kaedah yang kedua yaitu tentang al-idham wal-ilhar Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali hari ini Yang pertama nanti akan saya sampaikan tentang tarif atau definisi Yang kedua tentang sebab-sebab idram Kemudian yang ketiga tentang hal-hal yang menyebabkan tidak ada idram Dan yang keempat nanti akan saya sampaikan tentang hukumnya idram Dan yang kelima tentang pembagian idram Relatif dalam masalah idram dan idhar ini tidak sebanyak pada al-wakfu wal-ibdida Baik kita langsung pada tarif Al-idram dari sisi bahasa adalah Memasukkan sesuatu ke sesuatu yang lain karena ada munasabah diantara keduanya Memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain karena ada kesesuaian Ada munasabah diantara keduanya Menurut para ahli kira'ah Dikatakan yang namanya idham itu Menghubungkan huruf yang mati Dengan huruf yang semisalnya Tanpa memisah diantara keduanya Baik dengan harokat atau dengan wakuf Ini menurut tarif ulama' kurra' Menghubungkan huruf yang hidup Yang mati dengan huruf yang semisalnya Tanpa memisah Baik dengan harokat atau dengan wakuf Sehingga lesan kita dalam membunyikan dua huruf itu Itu sekali angkat Dua huruf itu terbaca dua-duanya Atau dengan bahasa lain Dengan kata lain Idham itu Mengucapkan dua huruf Seperti huruf yang kedua Dan bertajdid Jadi dua huruf walaupun itu berbeda Karena mungkin mutakoribin atau mutajanisen Itu dibaca sekali Dengan bacaan huruf yang kedua Dan bertajdid Ini bacaan idham ini Bacaan yang biasa Di kalangan orang Arab Sehingga Imam Abu Amr Ibn Al-Ala mengatakan Al-idham kalamul Arab Al-ladhi yajri ala al-sinatihah Wa la yuhsinuna ghairahu Idham itu adalah ungkapan yang biasa Dilakukan oleh orang Arab Dan mereka itu tidak bisa membaca Dalam kasus-kasus itu Kecuari dengan Idham Jadi Idham itu fenomena kebahasaan Yang biasa terjadi di masyarakat pengguna bahasa Arab Yang tidak mungkin dibaca selain dengan Idham Ini dari sisi ta'rif Kemudian kenapa terjadi Idham Apa penyebabnya Idham itu bisa terjadi Kalau memang ada penyebab Nah penyebabnya itu ada tiga At-tamathul Satu At-tamathul Dua At-tajanus Dan yang ketiga At-ta-korup Ini penyebab terjadinya itu At-tamathul At-tajanus Dan yang ketiga At-ta-korup At-tamathul itu apa? At-tamathul itu adalah Dua huruf yang sama Sama makrojnya Maupun sama sifatnya Ya huruf sama Misalnya bak dengan bak Tak dengan tak Jim dengan jim Sak dengan tak Dal dengan dal Jadi dua huruf yang jejer Sama huruf itu Yang kedua At-tajanus Yang jenisnya sama Yaitu Ayat Tafiqo Makrojan Wayakhtalifa Sifatan Dua huruf yang dari sisi makrojnya sama Tempat keluarnya sama Tapi sifatnya berbeda Misalnya Huruf Zal dan Tha Zal dan Tha ini Sejenis Makrojnya sama Tapi sifatnya berbeda Tha dengan Tha Tha dengan Tha Dua huruf yang sama Tempat keluarnya Tapi sifatnya berbeda Tha dan Dal Tha dan Dal Hurufnya sama Makrojnya Sifatnya berbeda Ini penyebab yang kedua Terjadinya itu Kom jika Dua huruf itu Sejenis Sejenis itu Sekali lagi Huruf yang makrojnya Tempat keluarnya sama Tetapi sifatnya Berbeda Dan sekalian yang ketiga Kemudian Atta Korub Berdekatan Yang bagaimana yang berdekatan itu Dua huruf yang makroj Atau sifatnya itu berdekatan Atau makroj dan sifatnya berdekatan Jadi bisa Salah satu Bisa kedua-duanya Makroj dan sifatnya berdekatan Atau salah satu dari makroj Atau sifatnya yang berdekatan Ini namanya Ini namanya Takorub Jika ada salah satu dari tiga ini Tamazul Tajanus Atau takorub Maka disitu Bisa terjadi Itukom Kemudian syaratnya Syaratnya Terjadi Itukom Itu jika Dua huruf itu Berdampingan Dua huruf itu Berdampingan Tetapi Walaupun berdampingan Kadang Sudah Tajanus Tamazul Atau takorub Berdampingan lagi Tetapi Ada Yang tidak bisa Di Itukomkan Karena terhalang Satu dan lain hal Apa yang menghalangi Terjadinya Itukom Itu Ada tiga Pertama Huruf yang pertama Dari dua huruf itu Berupa Takdomir Takdomir Huruf yang pertama Takdomir Walaupun Dua-duanya itu Sama hurufnya Mutamati lain Tak Dengan tak Misalnya Kuntutu Roba Tak Disitu Tapi Tapi tak yang pertama Domir Takdomir Baik Mutakallim Atau Mukhotob Maka disitu Tidak bisa Itukom Jadi Mawani'ul Itukom Ada tiga Satu Kuruf pertama Berupa Takdomir Baik Domir Mutakallim Atau Domir Mukhotob Atau 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 Tusmi'us Summa Misalnya Atau Tusmi'u Kuntutu Turoba Tak Dengan tak Tetapi Karena tak Yang pertama Berupa Domir Maka disitu Tidak bisa Terjadi Itukom Kedua Huruf yang pertama Bertasdit Huruf yang pertama Bertasdit Misalnya Robbibima An'amta Alaya Bak Dan bak Mestinya Karena ini Mutamatilin Mestinya Itu Tetapi Karena Bak Yang pertama Itu Bertasdit Robbibima Maka ini Tidak Bisa Di Ituhomkan Dal Dengan Dal Berdekatan Mestinya Mutajani Sen Asyad Dari Kro Tapi Karena Yang pertama Musyaddat Itu Tidak Bisa Di Ituhomkan Dukum Mas Sasakor Sin Pertama Itu Ditasdit Maka Tidak Bisa Ituhom Yang kedua Jika Huruf yang Pertama Itu Bertanwin Bertanwin Juga Tidak Bisa Ghafuru Ghafurun Ghafurun Rok Rahimun Juga Rok Tapi Rok Yang pertama Itu Tanwin Tidak Bisa Ituhom Jadi Yang Mencegah Terjadinya Ituhom Ada Tiga Satu Huruf yang Pertama Berubat Tak Lomir Kedua Huruf yang Pertama Musyaddat Bertasdit Yang Ketiga Munawan Huruf yang Pertama Ditanwin Baik Itu Tentang Penyebab Syarat Dan Yang Menghalangi Terjadinya Ituhom Dan Sekalian Yang ketiga Pembahasan Kita Tentang Ahkamul Ituhom Ahkamul Idhum Hukumnya Idhum Imam Abu Ja'far Ibn Badis Mengatakan Wal Harfu Inda Liqaihi Harfan Akhar La Yakhlu Min Ahad Min Ahad Thalath Di Aksamin Mengatakan Huruf Yang bertemu Dengan Huruf Lain Itu Tidak Bisa Lepas Dari Salah Satu Dari Tiga Hal Dalam Perspektif Idhal Dan Ituhom Huruf Yang bertemu Dengan Huruf Lain Itu Tidak Lepas Dari Salah Satu Dari Tiga Macem Yang pertama Kismun Layajuzu Fihi Illal Idhom Satu Bagian Tidak Boleh Kecuali Idhom Kemudian Yang Yang kedua Wa Kismun Layajuzu Fihi Illal Idhom Satu Macem Satu Bagian Tidak Boleh Disitu Kecuali Idhom Yang ketiga Waqismun Yajuzufihi Al Idhhar Wal Idhmar Satu Macem Lagi Boleh Idhhar Boleh Idhmar Atau Idhom Jadi Dalam Masalah Ini Ada Tiga Hal Tidak Tiga Kondisi Yang Pertama Harus Idhhar Yang Kedua Harus Idhom Dan Yang Ketiga Boleh Idhhar Dan Boleh Idhom Kapan Itu Dibaca Idhom Yang Pertama Tidak Boleh Kecuali Idhom Kapan Itu Terjadi Ayyakuna Al Harfani Mithlaini Awaluhuma Sakin Dua Hurufnya Mutamathilen Dua Hurufnya Sama Huruf Pertama Dan Kedua Sama Huruf Dan Huruf Yang Pertama Sukun Wajib Dibaca Idhom Wama Lahum Min Nasirin Lahum Memnya Sukun Terus Kedua Ada Mem lagi Berharokat Kasroh Kemudian Disiwata Non Dan Non Non Pertama Sukun Non Kedua Fathah Maka Dalam hal ini Jika ada Dua Huruf Yang Sama Yang Pertama Sukun Maka Itu Wajib Dibaca Idhom Lagi Falayus Rif Vil Kotel Fah Yang Pertama Mati Fah Yang Kedua Berharokat Maka Harus Dibaca Idhom Falayus Rif Vil Kotel Mungkin Ada yang Pertanya Kalau Idhar Bagaimana Kok Harus Itu Memang Begitu Kalau Idhar Bagaimana Idharnya Falayus Rif Vil Kotel Itu Dengan Cara Dipisah Falayus Rif Fah Mati Kemudian Jedah Terus Vil Kotel Namanya Idhar Itu Nah Disini Gak Boleh Harus Idhom Harus Idhom Di semua Di Al-Quran Alasan Idhom Apa Disini Irod Datut Takhfif Untuk Meringankan Lesan Dalam Membaca Karena Jika Itu Harus Dipisah Di Idhar Dipisah Maka Itu Akan Muncul Kesulitan Akan Muncul Kesulitan Ini Yang Pertama Wajib Idhom Yang Kedua Wajib Idhher Wajib Idhher Wal Idhher Aksul Idhom Lawannya Idhher Lawannya Idhher Adalah Idhom Lawannya Idhom Adalah Idhher Makna Idhher Disini Ayyam Tikal Lisanu Bilharfi Mustaqillan Binafsihi Wadih Bisifatihi Lesan Mengucapkan Huruf Secara Terpisah Berdiri Sendiri Sifatnya Terucapkan Dengan Jelas Itu Namanya Idhher Tidak Di Tidak Didobelkan Dengan Yang Lain Tapi Berdiri Sendiri Hurufnya Sifatnya Juga Dibaca Dengan Penuh Ini Wajib Idhher Dimana Ayyata Bayan Al Harfani Makrojan Wasifatan Au Makrojan Au Sifatan Yaitu Di Tempat Dimana Dua Huruf Itu Sifat Dan Makrojan Berbeda Atau Makrojan Yang Berbeda Atau Sifatnya Yang Berbeda Jadi Bisa Dua-duanya Berbeda Atau Salah Satu Dari Makrojan Sifatnya Berbeda Tidak Nyambung Sama Sekali Maka Itu Idhher Dan Ini Mayoritas Bacaan Di Al-Quran Adalah Idhher Baik Selanjutnya Yang ketiga Boleh Idhher Boleh Idhher Atau Bisa Idhher Bisa Idhher Kapan Dan Dimana Bisa Idhher Bisa Idhher Jika 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 Disitu Alasan Untuk Membaca Idhher Ada Terpenuhi Alasan Untuk Membaca Idhher Juga Ada Dan Terpenuhi Disitulah Maka Ada Yang Memilih Membaca Idhher Ada Yang Memilih Membaca Idhher Yaitu Di tempat Yang Disitu Alasan Idhher Ada Alasan Idhher Ada Contoh Jika Ada Dua Kuruf Yang Berbeda Makrotnya Berdekatan Makrotnya Berdekatan Tetapi Berbeda Misalnya Tak Dan Tok Ini Dekat Makrotnya Dekat Satu Itu Jika Disitu Ada Dua Kuruf Yang Makrotnya Berdekatan Dua Dua Kuruf Yang Sama Tetapi Yang Kuruf Pertama Dibaca Fathah Kurufnya Sama Hidup Semua Kuruf Yang Pertama Dibaca Dibaca Fathah Misalnya Qolalah Hum Zahabab Bisham Di sini Ada Alasan Untuk Membaca Idhum Dan juga Ada Alasan Untuk Membaca Idhar Saya Saya Ulang Buleh Idhar Buleh Idhum Di tempat Mana Di tempat Yang Pertama Yang Kurufnya Makrotnya Itu Berdekatan Dua Di tempat Yang Sama Kurufnya Dua Duanya Hidup Tetapi Yang Dan Yang Pertama Kuruf Yang Pertama Dibaca Fathah Qolalahum Mas Sakor Eh Bukan Qolalahum Zahaba Bisham Ihim Dan Setelah Ini Boleh Disitu Idhar Boleh Disitu Idhum Nah Siapa Dan Bagaimana Selanjutnya Ini Pembahasan Selanjutnya Yaitu Pembagian Idhum Pembagian Pembagian Pembagian